Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah, Alhamdulillah Kita bisa bertemu lagi Dalam pembahasan Nunmati dan Tanwin Yang terakhir yaitu Ikhfa Disini saya akan menerangkan Pembagian Ikhfa yang kedua Yaitu Ikhfa Ausab Arti Ausat itu pertengahan Intawasato makrojul mukfa wal mukfa'aleh Lamun tengah-tengah makroj huruf anudi ihfaken jengnu di ihfa'anana Perlu diketahui sebelumnya huruf ikhfa yang 15 Sudah terbawa 3 huruf T, To, Dal Masuk dalam ikhfa akrob Yang masuk dalam ikhfa Ausat jumlahnya 10 Mana yang 10 Sud, Za, Sa, Jim, Sin, Shin, Zai, Fa, Dod, Zo Itu semua yang 10 dinamakan huruf ikhfa Ausat Ta'rif ikhfa yang di awal Ta'rif ikhfa menurut istilah Itu mengenanya hanya kepada ikhfa Ausat saja Tengurung karena ikhfa anusejen Jadi anu tepat nateh patokan ikhfa anutipayun menurut istilahnya Tepat pisan menurut patokan karena ikhfa Ausat Contoh Anusapulunya walaupun sebagian pada dipasian Contoh Nuka hiji dimana-mana nunpaeh mayunan huruf sod Fa'yan surukum Penulisana Fa'yan surukum Tidak boleh dibaca Fa'yan surukum Ata'napi Fa'yan surukum Tapi Fa'yan surukum Antara idhar dan idgom Jadi ngambang Ngahing yang nateh pertengahan Upaminutipayun Ikhfa Akrob Itu harus lebih dekat Kepada makhrojenunnya Wayantikun Kalau ini Fa'yan surukum Nunmati menghadapi za' Wa muadirun Wa muadirun Wa muadirun Ma'asurun Nunmati Menghadapi Suad Al-suaddukum Mil-zikrin Pembacaannya sama Dua harokat Jadi tidak boleh Kebanyakan Kalau kita membaca Al-Quran Ikhfa itu Asal ngahyang Padahal dalam hukum Tidak cuma ngahyang Tidak seperti ini Mil-zikrin Itu pembacaan Salah Walaupun ada Angnya Tapi tetap salah Tapi ditahan dulu Dua harokat Mil-zikrin Jami'al summa Fa'il dolaltum Itu contoh-contoh Ikhfa Ausat Mudah-mudahan bisa dipahami Jadi kesimpulannya Ikhfa Ausat Hurufnya ada Sepuluh Sod Za Sa Jim Sin Shin Zai Fa Dod Zo Dimana-mana Nunmati Atau tanwin Menghadapi huruf Ikhfa Anusapuluh Neme Maka Macana Kedah Didengungkan Bari dengan dengungna Antara Idhar Sarang Idgom Tekenging Banget Tekenging Caket Tapi Pertengahan Sedang-sedang Saja Ikhfa Yang terakhir Yaitu Ikhfa Abad Sesuai dengan namanya Abad Itu artinya Jauh Maksudnya Disini Lebih jauh Makroj Nunmati Dan tanwinnya Seolah-olah Tidak ada tanwin Dan nunmati Hurufnya Tersisa Yang 15 Diambil oleh Ikhfa Akrob 3 Ikhfa Ausat 10 Jumlah 13 Berarti sisa Dua lagi Yaitu Kof Dan Kaf Intabada Makrojul Mukfa Wal Mukfa Aleh Lamun Pajauh Makroj Huruf Anu Diihpaken Jeng Huruf Anu Diihfa Anana Hurufnya Tadi Tosdiwartoskan Ngomong dua Kaf Sarang Kof Kaf Sarang Kof Dimana Mananun Pa'eh Atana Pitanwin Mayunan Kaf Sarang Kof Namina Ikhfa Abad Contoh Nunmati Menghadapi Huruf Kaf Yang Kusun Mang Kanak Perbedaannya Dengan Ikhfa Abad Yang tadi Pertengahan Kalau Abad Maldudun Kalau ini Ang Ang banget Yang Kusun Mang Kanak Tidak Boleh Malk Kanak Ming Koblikum Tidak Boleh Dibaca Ming Koblikum Walaupun Sama Dengung Tapi Ada Perbedaannya Dengung Yang Ausat Dengan Dengung Yang Abad Kalau Abad Banget Ming Ta Seperti Terus Gitu Upami Ausat Mat Tadi Jadi Ngambang Seperti Terus Ngambang Tidak Boleh Dibaca Atau Itu Juga Salah Tapi Hanya Itu Yang Yang Dapat Saya Sampaikan Kesimpulannya Ikhfa Ada Tiga Akrob Ausat Abad Haturnuhun Karena Perhatosan Anak Kirang Langkung Nahapun Tenak Hadan Allah Waiyakum Ajmain Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tidak 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 Tidak